Intro Meski kasus penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak belum ditemukan di Tulung Agung, namun pihak Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Setempat mulai meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan. Pada Rabu 11 Mei siang, ratusan hewan ternak sapi dan kambing yang memasuki pasar hewan terpadu Tulung Agung dilakukan disinfeksi. Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung, Mulyanto, mengatakan dengan temuan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di beberapa wilayah Jawa Timur saat ini, pihaknya meningkatkan pengawasan serta pengetatan lalu lintas hewan, terutama yang berasal dari daerah-daerah tempat ditemukannya kasus tersebut. Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Tulung Agung, Mulyanto, mengatakan pengawasan serta pengetatan lalu lintas hewan terhadap situasi yang berkembang. Oleh karena itu, kami sidak ke pasar siber lagi, setiap pahing ini kami lakukan pemeriksaan, sampai itu juga pengamatan, kemudian juga pengetatan lalu lintas dari berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang objek. Itu kami selalu melakukan pengawasan ketat terhadap perdagangan yang dari daerah-daerah yang lagi objek. Sementara itu, merebaknya kasus penyakit kuku dan mulut hewan ternak di berbagai daerah di Jawa Timur tidak mempengaruhi perdagangan ternak di Tulung Agung. Salah seorang perdagang sapi, Bonar mengaku harga dan penjualan sapi saat ini masih stabil. Untuk daerah Tulung Agung, kemudiannya kecamatan Pak Krujul, kecamatan Sendang, tidak ada masyarakat. Sementara belum ada dampaknya. Untuk harga sapi sendiri, sudah dapat? Untuk harga sapi, sementara ini juga masih stabil untuk pasar hewan terlalu Agung. Pisaran berapa, Pak? Gimana? Pisaran berapa kalau yang berapa? Ya harganya tergantung, tergantung sapinya mas. Mungkin kalau perdagang besar juga timbangan lah belinya. Menurut Mulyanto, tanda-tanda hewan ternak terserang penyakit mulut dan kuku antara lain hewan ternak mengalami demam, air liur berlebih, serta berbusa, adanya luka lepuh di lidah dan rongga mulut, serta kaki pincang hingga kuku lepas. Masyarakat dihimbau agar segera melaporkan ke petugas kesehatan hewan jika ternak mereka mengalami gejala tersebut. Dari Tulung Agung, Agus Pondan melaporkan.